selamat menikmati 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 Di antaranya gerakan menirukan tumbuhan rendah, tumbuhan tinggi, bertangkai lebar, tangkai berayun, dan menjulang, ditiup angin, dan menunjuk Oke, ini sengaja saya beri gambar dua, yaitu ini gerakan apa? Tumbuhan tinggi, yang ini merupakan menjulang tinggi, tumbuhan yang menjulang tinggi, dan tertiup oleh angin Jadi gerakannya geser ke kanan, dan ke diri dengan kedua tanah di atas Untuk pertemuan yang ini, kalian tugasnya hanya tugas tulis saja Tapi untuk pertemuan yang ke depan, akan saya beri tugas praktek Oke, yang selanjutnya ada kalimat pujian Nah, ini yang sering kita lakukan ketika di pembelajaran di sekolah Apa kalimat pujian? Nah, kalimat pujian ada beberapa panjang, beberapa macam Yang pertama, udah kata wah hebat sekali Yang kedua, kamu hebat sekali Yang ketiga, gerakannya depan sekali Kamu pintar, gerakannya bagus sekali, dan istimewa Kalimat pujian digunakan ketika ada teman kita Yang berhasil atau bisa melakukan gerakan olahraga Contohnya bergantung dengan sangat baik Nah, dia bergantung, kemudian bisa berjalan ke depan, ke depan Nah, kalau teman kita dapat melakukan gerakan dengan baik Bisa kita berikan aplos atau tepuk tangan Bisa kita berikan pujian Kalimat pujian Nah, kalimatnya seperti ini Dan juga bermacam-macam yang lain kalimatnya Jangan temannya dapat melakukan gerakan yang baik Kita marah Marah-marah, terus mengecek Jangan Tapi kita berikan pujian Dan kita juga harus bisa juga Harus termotivasi teman Aku saja bisa melakukan ini Masa aku tidak bisa Nah, tujuannya untuk memotivasi teman Dan untuk memotivasi diri kita sendiri Oke Baik, pembelajaran di tema 5.1 dan 2 sudah selesai Kesimpulannya tadi Kerakan apa tadi Gerakan bertumpu tadi ada gerakan mendorong Gerakan seperti posisi Terus up itu gerakan bertumpu dengan tangan Dan di gerakan bergantung tadi Juga ada gerak bergantung di bawah pohon Atau di palang tunggal Dan yang selanjutnya ada tadi Kita belajar mengenai gerakan menirukan pohon Atau termasuk gerak non-lokomotor Karena dia bergerak dan tidak berpindah tempat Dan yang terakhir kita belajar mengenai kalimat pujian Oke Pembelajaran hari ini kita selesai Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi Pak Firza kurang jelas Atau ada kata-kata yang kurang berkenan Nanti apabila kalian bingung Bisa langsung WA saja ke Pak Firza Oke Semoga ilmunya bermanfaat Jangan lupa di rumah selalu rajin ibadahnya Rajin olahraga dan berbakti kepada orang tua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh